7 Mukena Yang Haram Dipakai Pertama, Mukena Transparan Mukena yang transparan akan menampakkan bagian dalam mukena ketika dipakai yaitu oratnya Sedangkan ketika sholat kita harus menutup orat, jangan sampai terlihat Kedua, Mukena Dagu Tidak Tertutup Iman Asi Syairazi Ulama Syafiyyah menjelaskan, batasan wajah adalah wilayah antara rambut kepala sampai ke dagu, ujung dua rahang Batas membentang antara telinga sampai telinga satunya Berdasarkan keterangan itu, bawah dagu yaitu daerah antara ujung janggut dengan leher bukan termasuk wajah Sehingga bagi wanita, daerah itu terhitung orat dan perlu ditutup saat sholat Ketiga, Mukena Gambar Hewan Jibril menjawab, bagaimana saya masuk? Sementara di dalam rumahmu, ada tira yang bergambar Sebaiknya kau potong bagian kepalanya Atau jadikan sebagai alas yang dipakai untuk berbaring Karena kami tidak masuk rumah yang terdapat gambar-gambar Haiya, Abu Daud nomor 4157 dan Enasai nomor 216 Keempat, Mukena yang ada tulisan haram Mukena dengan tulisan haram, sangat jelas dilarang di dalam Islam Atau kata gaul yang memiliki makna kata kotor Kelima, Mukena yang tidak menutup orat Mukena yang terlalu pendek Sehingga kakinya terlihat Karena orat seorang wanita adalah Seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajah Keenam, Mukena warna merah polos Diceritakan oleh Ibnu Abbas Radiyallahu Anhuma Beliau mengatakan Saya dilarang untuk memakai pakaian berwarna merah Cincin emas dan membaca Al-Quran Ketujuh, Mukena potongan Tidak sampai ke tahap haram Tetapi bisa membatalkan sholat Pendapat yang pertama Dari Imam Syafi'i menggunakan Mukena potongan Bisa membatalkan sholat apabila orat terlihat Sedangkan menurut Imam Maliki tetap sah Tapi dengan catatan tidak ada bagian tubuh Yang terlihat saat menggunakan Mukena potongan Terima kasih telah menonton